Mumpung kita masih berada di hari raya, hari ini mungkin terakhir kita bertakbiran Ambil berkahnya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan haji dan umroh Mudah-mudahan jangan kita mati, melainkan mendapatkan umroh serta haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah SWT Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi lhamd Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi lalahi 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 lalihi lalahi 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 Al-Fatihah 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 Berada di Masjidil Haram Ketika itu Kalau subuh itu masih bisa kita sembah yang Masuk ke Letal U Apa namanya hijir Hijir Ismail Ini kita mengisahkan sedikit masalah itu Karena ini bulannya pas bulannya ini Jadi membayangkan orang yang lagi melaksanakan ibadah haji Mudahkan Allah mudahkan kita semua Ulun dengar Ulun dengar Kalau di sekitar hijir Ismail Itu ulun dengar Sampai ibu-ibu itu sampai nangis-nangis Dia meminta Di halatnya sebelah kanan sini Perempuan sebelah sini Laki-laki Atau bisa ditukarnya Sebelah sini perempuan Tapi memang Ada penjaganya memang disitu Jadi ulun Kebetulan pas bersebelahan Dengan bini-bini itu Para pahalat sedikit aja Kedengaran Apa yang ulun dengar Dia melatalkan bahasa Arab Orang Mesir Orang Turki Banyak yang minta keturunan yang soleh Ya Allah berikan rezeki Kepada ku Kepada kami Anak yang baik Anak yang soleh Anak yang bisa menolongi urusan dunia dan akhirat Bisa menolongi kami sekeluarga Jadi tempat-tempat itu masing-masingnya Kenapa jadi demikian Oh rupanya Ulun pernah tanya sama guru di Mekah Kenapa orang-orang itu banyak berdoa Ketika di Hijir Ismail Mereka berdoa minta anak yang soleh Karena itu bekas Nabi Ismail Bukankah Nabi Ismail itu Pernah mengandung nur Nabi Muhammad Terkandung di dalam sulbi Nabi Ismail itu Ada nur Nabi Muhammad Turun ke anaknya Turun ke anaknya Turun ke anaknya Sampai Rasulullah Dilahirkan sampai ke Abdullah Sampai keluar Masuk ke rahib Sayyidah Aminah Ibunda Nabi Muhammad Kemudian ketika Berada di Di bawah Pancuran emas Itu lain lagi doa Orang disitu Ulun perhatikan Ulun dengarkan Disitu banyak orang Minta ilmu laduni Pahindro Disitu banyak orang Minta ilmu laduni Di bawah pancuran emas Tempelkannya Mukanya Tempelkannya Warzuknya ilman ladunia Ilman mubarakah Ilman tu'inuna Fiddin Wa dunia Wa al-akhirah Wa bihadal ilim Salimna Min afatid dunia Wa adabil akhirah Minta ilmu Yang bisa menyelamatkan kita Dari dunia sampai akhirat Minta ilmu Supaya Menyampaikan Langkah kaki kita Bisa sampai masuk Kedalam surga Ketika di bawah Pancuran emas Bahkan tak jarang Mereka sambil pegang air Air zam-zam Nah Melihat ke atas Nah Kita nanya Diminumnya Itu mas Kita kadang tahu Rahasia-rahasia Disitu Tanya lagi sama ustaz Sama guru Sama sheikh Disana Kenapa Supaya ilmu Itu Ujar orang banjar Itu Bahasa Arab Menjawabnya Kayak diluruk Coba hari hujan Coba lihat Sana kan pancuran emas Itu airnya Bro Nah maksudnya Ilmu itu Tertumpah Kediri orang tersebut Seperti halnya Air hujan itu Keluar Dari pancuran Pancuran emas Bolehlah demikian Syirikah Hukumnya Tidak Itu tempat tempat Multazam Tempat tempat Yang mustajib Dengan doa Bahkan Orang-orang Saleh Dari zaman Zaman dulu Bahkan Nabi Ibrahim Pun sering Minta disitu Kalau di Multazam Itu beda Di Multazam Itu arahnya Lebih Minta selamat Dunia dan akhirat Sekitaran Sekitaran Situ Sama seperti Halnya kita Waktu tawab Setiap kali Melewati Rukun Yamani Menuju Hajar al-Aswat Apa yang kita baca Biasanya Disitu lebih Disitu lebih fokus Minta keselamatan Dunia dan akhirat Dari Multazam Sekitaran Hajar al-Aswat Menurut Menurut Satu riwayat Bahwasanya pernah Malikat Jibril Benampak Langsung Menyerupai Seperti Seorang yang tua Seperti Orang yang ajus Menyerupai Seorang Sheikh Disana Beliau Benampak Dengan Rasulullah Lalu Rasulullah Hampir Tetap Berak Ini modelnya Kayak ini Anggap Disini Rukun Yamani Nah Malikat Jibril Disini Bertungguan Disini Lalu Nabi kita Tekajut Melihat Ini Nabi lewat Sini Wahai Muhammad Tinta Apa yang engkau Mau Mustajabun Dijabah Hampir Tetap Terkajut Nabi Langsung Spontan Rabbana Adina Fit dunya Hasanah Wafil akhirat Ya Hasanah Waqina Adina 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 Jannata Ma'ala Abrar Ya Aziz Ya Jabbar Ya Karim Ya Sattar Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin Rabbana Adina Diulang Terus Ujungnya Itu Menyebut Asma'ul Asma'ul Husna Pak Hendro Tahu Bandar Kalau masalah Pocahan Asma'ul Husna Mudah Dimudahkan Allah Ulun Ini pun Mengesahkan Rasa tebayang Rasa tebayang Masa-masa Disitu Dulu Ya Allah Mudah Dimudahkan Allah Kita bisa Ya Allah Kesana Bisa Kesana Melaksanakan Haji Umrah Tumpah Ruah Tupang Sudah Tangis Bepanjangan Tupang Melihat Kaabah Itu Kada Beampihan Menangis Maka Deser Gujur Di antara Termometer Sebagai Tolak Ukur Keimanan Seseorang Iman Iman orang Itu tebal Kada Tokoh Kada Tolak Ukurnya Di antaranya Adalah Seberapa Kuat Ia mengingat Akan Bentuk Kaabah Yang pernah Ia lihat Itu mulianya Kaabah Kita membayangkan Dulu Waktu sembahyang Kayak apa Bahadapan Kaabah Waktu Tarawih Waktu Sembahyang Subuh Waktu Sembahyang Dohor Waktu Sembahyang Asar Maghrib Isya Bahkan Waktu Sembahyang Sembahyang Sunat Baik itu Sembahyang Sunat Mutlak Sunat Doha Sunat Hajat Tahajud Sembahyang Sunat Sunat Istisqo Sembahyang Sunat Sunat Yang Lain Seperti Sembah Sunat Tarawih Cari Tumpang Tempat Jangan Jauh Dengan Kaabah Rindu Banar Tumpang Sudah Dan Berangkat Pulang Banyak Berdoa Jangan Putus Putus Lima Waktu Doa Tarus Ya Sir Al-Asir Al-Asir Kula Syai'in Al-Asir Ya Man La Ya Tad Ilal Bayan Wat Tabsir Hajatuna Ilayka Kasir Yasir Lanaz Ziar Makkah Wal Madinah Diada Al-Hajji Wal Umrah Bisuhulah Was Salamah Sihah Wal Afiyah Sinin Ba'da Sinin Am Ba'da Am Syahar Ba'da Syahar Tahun Demi Tahun Bahkan Bulan Demi Bulan Mudah Mudah Dimudahkan Bulan Setiga Kali Sampai Ba'umrah Mudah Mudah Dimudahkan Tahun Ini Bahaji Bahalat Setahun Berangkat Lagi Bahaji Pulang Bahway Macem Macem Caranya Allah Anak Menehkan Kita Amroh Bahaji Disangka Murid Bahari Pak Sumpen Punya Masih Punya Surat Surat Macem Macem Apa Surat Apa Paspor Macem Masih Ada Masih Hidup Nanti Pak Bisa Saya Pinjem Buat Apa Buat Nyeturkan Umrah Siapa Anda Mau Ini Banyak Muridnya Kepala Sekolah Kita Tidak Pernah Tau Pak Azmi Punya Paspor Hidup Ya Masih Hidup Kenapa Kawal Begawi Ada Rezeki Rezeki Bagus Adakah Paspor Dua Laki Bini Buat Apa Buat Nyeturkan Umrah Kita Sama Sama Barang Siapa Yang Ada Mau Ada Pernah Tau Assalamualaikum Padar Wiss Ya Ada Apa Paspor Mudah 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 Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Kita Nah Kembali Kita Permasalahan Kita Kita Salat Waktu Salat Tersebut Kita Sunat Memandang Ketempat Sujud Kita Meskipun Kita Berada Di Dalam Ka'bah Al-Masyarafah Padahal Kalau Sudah Disana Itu Kan Sekelilingan Sudah Tetap Disuruh Kita Memandang Ketempat Sujud Kita Atau Di Belakang Seseorang Nabi Umpamanya Kita Sejaman Bertemu Dengan Nabi Allah Isya Nanti Kan Menjelang Hari Kiamat Tuhan Muncul Imam Mahdi Lalu Imam Mahdi Ini Akhirnya Dikejar Oleh Dajjal Dajjal Beserta Orang-orang Yahudi Dan Pasukan Pasukannya Itu Mengejar Imam Mahdi Segala Pelosok Pelosok Akhirnya Imam Mahdi Ini Terjepit Jadi Menurut Riwayat Itu Dunia Ini Akan Caruk Banyak Pertumpahan Darah Banyak Terjadi Bencana Bencana Alam Disana Sini Pertumpahan Darah Bakalah Berabut Anu Berabut Anu Kadada Aman Lagi Lalu Diutus Keturunan Atau Zuryat Daripada Nabi Kita Nabi Muhammad Namanya Sama Bapaknya Sama Muhammad Bin Abdillah Sama Dijuluki Orang Dengan Satu Nama Yaitu Imam Mahdi Imam Mahdi Ini Akan Memimpin Dunia Secara Global Aman Damai Tentram Dan Makmur Cuman Tidak Lama Hanya Sekitar 8 8 Tahun Setelah Itu Muncullah Dajjal Jadi Modelnya Kayak Bekalah Kalahan Ini Hancur Dunia Carok Dibujuri Imam Mahdi Dibaguskan Imam Mahdi Datang Dajjal Dihancurnya Lagi Imam Mahdi Ini Banyak Lagi Orang Bekapiran Pulang Seperti itu Kurang Lebih 8 Tahun Menajak Kadal Kedal Lawas Imam Mahdi Ini Dikejar Dajjal Akhirnya Sampai Di Masjid Putih Di Satu Kota Satu Negeri Daerah Suriah Nah Di Masjid Putih Itu Imam Mahdi Ini Terjepit Bujar Kita Terkepung Sudah Hanya Satu Masjid Itu Aja Lagi Yang Aman Lainnya Habis Yang Masih Menentang Dengan Dajjal Dibunuhinya Yang Sudah Tertipu Mau Ditipu Dayanya Menuju Kiamat Itu Kan Kemarau Panjang Dan Kebanyakan Pengikut Dajjal Itu Adalah Perempuan 85% Pengikut Dajjal Itu Perempuan Nah Bejugit Betit Lanjang Dihga Dajjal Nah Juga 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 Dajjal Dajjal Bampik Melihat Orang Bejugit Mesir Bebas Juga Dajjal Nggak Merasa Nggak Parun Nggak Melihat Bibinian Bejugit Yang Bebas Tanpa Ada Busana Tanpa Ada Peraturan Apa Apa Semuanya Menurut Peraturan Dajjal Nah Itu Jaman Itu Kena Jangan Bertemuan Kita Bahas Ngeri Itu Masa Masa Yang Ngeri Bajogetan Nenya Orang Nya Jadi Imam Mahdi Ini Terkepung Disitu Minta Petunjuk Kepada Allah Lalu Dikabulkan Oleh Allah Nah Disitu Turunlah Nabi Allah Nabi Allah Isya Menurut Disini Meskipun Di hadapan Kita Itu Nanti Ada Seorang Nabi Yang Diutus Oleh Allah Sembah Yang Kita Di belakang Nabi Isa Mumpah Manya Kan Abdal Jangankan Memandang Muka Memandang Wajah Memandang Bagian Depan Memandang Di belakangnya Saja Menggugurkan Dosa Ada Seorang Nabi Kita Pandang Terus Beliau Memandang Nabi Itu Menggugurkan Segala Dosa 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 Kita Habis Memandang Tanpa Baca Apa Sampai Waktu Salat Pun Tetap Tidak Dimakruhkan Memandang Kepada Seorang Nabi Tetapi Yang Paling Abdal Menurut Imam Nawawi Disini Ketika Kita Berhadapan Dengan Seorang Nabi Waktu Salat Maka Tetap Kita Disunatkan Memandang Tempat Sujud Itu Maksudnya Karena Bingung Pemahamannya Apa Atau Mensalatkan Jenazah Jenazah Di hadapan Kalau Rasul Jenazah Biasanya Jangan Melihati Dinding Apalagi Itu Tulisan Disini Macam-macam Tulisan Saldukas Masjid Al-Hudri Kelihatan Sembah Yang Melihati Saldukas Sembah Yang Rahatan Sembah Yang Ternah Jangan Jangan Kemana-mana Mata Fokus Ke arah Tempat Sujud Meskipun Kita Salat Jenazah Hal Ini Dilakukan Sejak Permulaan Hingga Akhir Daripada Rukun-rukun Salat Tersebut Karena Ini Lebih Menyatukan Dan Lebih Menghadirkan Hati Kita Ketika Salat Lebih Fokus Apabila Membaca Tasyahud Maka Disunatkan Membatasi Pandangannya Pada Jari Telunjuknya Selama Terangkat Setelah Memberi Isyarat Dengan Kata-kata Bacaan Tahiyat Illallah Mungkin At-Tahiyatul Mubarakatuh Salawat Treyibatul Lillah Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaika Wa'alaik Padillahi Salihin Nah lalu Nah waktu Muhammad Ini yang naik Ini Ibu jari Terunjuk Muhammadur Rasulullah Mulai kita mau jubut Mulai terangkat Mata kita itu Isyarat itu fokus melihat Terunjuk Terserah Mau yang pakai Itu pemahaman pada hadis saja Kalau kita Imam Syafi'i Imam Syafi'i menta'wilkan Hadis Nabi disitu Bitahriki Dengan menggerakkan 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 dari naik Dengan turun Itu menggerakkan Tapi kalau imam-imam yang lain Mereka ada berpendapat Dengan menta'wilkan hadis tersebut Dengan makna yang berbeda Kenapa? Karena barisnya berbeda Imam Syafi'i Bitahriki Imam yang lain Bitaharruki Kalau bitaharruki Nah diputar-putar berarti Nah bergerak-gerak Apakah ditulisnya itu? Ulun pun pernah juga bertanya Apakah isyaratnya? Atau menulis Atau menulis janda Janda bujang Janda bujang Tidak tahu Nah ditulis Tidak tahu Waktu ini Kan macam-macam Pasti ada dia Punya ilmu tersendiri Menurut pengalaman Ilmu yang didengar oleh dia Dari guru-gurunya Dari kalam guru-gurunya Kita husnul zan aja Dengan orang Yang penting Kita tidak menyentil Punya orang Kita tidak menyakiti pendapat orang Dan kita tidak Menyalah-nyalahkan pendapat orang Bagi kita Hanya bitahriki Menggerakkan Dari naik dan Dan turun Ketika naik Maka kita sunat Memandang Naiknya Tangan telunjuk Jadi telunjuk Di tangan kita itu Sampai berakhir Ucapan Salam Dan handaklah Ia Membungkuk Menghadap Giblat Nih Ketika tahayat Akhir Itu badan kita Ini jangan cagat Bikin kayak ini Tahayat akhir Cagat kayak ini Jangan cagat Tetapi membungkuk Seolah-olah Kita berhadapan Dengan raja Nah Dibungkuk Kakan Badan kita Nah Melihat kesini Tapi Apakah Tapi jangan Mempati Jangan Santai Membungkuk Badan kita Kita bungkukkan Sedikit Jangan cagat Tau lah Wandi cagat Tau lah Ngalih Bahasa Banjeron Bahasa Jawa Sebagian Sama Kalau Banyu Sama Lawang Sama Uyah Sama Nah Sama Kalau Yang lain Sudah Lawang Banyu Sama Janda Karena ini Musim lagu Janda Terus Musim Jurun Mendengar Dimana-mana Mendengar Lagu Janda Lagu Janda Apa Garang Sensasinya Si Janda Jadi Waktu Kita Menghadap Kibrat Masih Dalam Tahiyat Akhir Itu Kita Bungkukkan Sedikit Badan Kita Ketika Salat Jangan Bicagat Kecuali Memanya Ada Sakit Di Leher Atau Sakit Dipinggang Itu Silahkan Tetapi Lebih Abdal Lebih Bagusnya Kondisi Tubuh Kita Ketika Kita Menghadap Qiblat Pada Tashahud Akhir Sambil Membaca Tahiyat Sampai Di Ujung Dengan Doa Setelah Tahiyat Tashahud Tersebut Sampai Menjelang Salam Kita Dalam Keadaan Membungkuk Seolah Kita Hormat Dan Tawadu Bahkan Hati Kita Hudu Berhadapan Dengan Raja Diraja Hal Ini Berlangsung Terus Hingga Berdiri Dari Tashahud Awal Atau Sampai Salam Dalam Tashahud Akhir Sampai Kita Berdiri Kalau Tahit Awal Sampai Kita Salam Ketika Tashahud Akhir Janganlah Engkau Menoleh Ke kanan Atau Ke kiri Dalam Salat Engkau Seandainya Engkau Bermaksud Bermain-main Dengan Menoleh Ke kanan Ke kiri Melirik Melirik Maka Batallah Salat Engkau Coba Di hati kita Nah Pelingas 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 Apakah Dilihat Itu Bila Sekedar Hanya Untuk Melihat Membaca Bermain-main Apa-apakah Dilihat Batal Sembayang Kita Bukan Main Bisa Batal Kalau Melirik Salat Tidak Batal Tapi Pahalanya Yang Batal Tapi Terbaik Juga Tetap Batal Juga Ini Alih Pang Tadi Sudah Kalau Sumbah Yang Baju Betulisan Macem Macem Begambar Pulang Coblos Nomor Dua Itu Ngalih Banner Lain Kita Di rumah Sudah Biasa Sekeluarga Baju Bertulisan Baju Kaos Sudah Anak Lombini Kita Di rumah Tapi Yang Di belakang Jangan Melihat Fokus Kepandangan Ke arah Tempat Tempat Sujud Ini Karena Seorang Juga Panah Kemana Manakah Mata Sedang Juga Waktu Sembah Yang Macem Macem Melihat Di Muka Ingat Tuntung Sembah Yang Kadi Ingat Pulang Polpen Bandak Polpen Bandak Bekapit Di Atas Baju Yang Lawas Kada Bapak Kay Waktu Sembah Yang Kain Aku Ambil Polpen Mengganti Perut Dalamnya Waktu Sembah Yang Kain Aku Ambil Polpen Itu Syaitan Mengganggu Maka Disitu Ada Catatan Satu Catatan Aku Bulanja Catatan Nukar Tanah Catatan Anu Macem-macem Disitu Ada Waktu Sembah Yang Ingat Kain Aku Tuntung Sembah Anak Mambil Tuntung Sembah Yang Bambil Kadang Cuma Aur Aur Saja Rasakan Dia Pian Pernah Waktu Sembah Yang Disuruh Macem-macem Oleh Syaitan Syaitan Menyuruh Kita Macem-macem Manya Ulu Ngerancak Lita Guru Anak Ulu Ulu Kada Dapat Mencari Tukul Palu Kada Dapat Mencari Obeng Kada Dapat Mencari Barang Apa Bah Kenapa Buduk Bawa Wujur Juga Bawa Sembah Yang Maka Desar Wujur Ingat Mandak Obeng Dimana Mandak Obeng Ambil Wudu Sembah Yang Astagfirullah Betusuk Diseng Kenapa Waktu Bekamih Waktu Begawian Andak Disitu Dulu Bekamih Dia Di WC Bekamih Tajak Kayak Langsung Disamping Obeng Tadi Habis Bekamih Keluar Dimana Aku Mandak Obeng Berputar Kada Dapat Bahwa Sembah Yang Ingat Astaga Waktu Bekamih Tadi Kutajak Disitu Cari Ija Gujuran Itu Syaitan Gawiannya Ini Kadang dapat Mencari Akta Tanah Bisa Itu Cari Ija Dapat Syaitan Madahi Supaya Ingatan Kita itu Tidak Fokus Lagi Ingat Kepada Allah Itu Tujuannya Memang Kayak itu Sudah Tujuannya Memalingkan Hati Manusia Supaya Jangan Mengingat Kepada Allah Itu Tujuan Syaitan Sudah Memang Bahkan Ini Bertujuan Itu Syaitan Itu Bertujuan Sampai Kita Akhir Hayat Supaya Lalai Ingat Kepada Allah Sedangkan Salat Itu Tuju Tujuannya Itu Suruhan Allah Kepada Nabi Musa Wahai Musa Dirikan Sembah Yang Supaya Engkau Bisa Mengingat Kepada Aku Saking Susahnya Nabi Musa Itu Ingat Kepada Allah Saking Susahnya Intihan Latihan Mujahadah Untuk Bisa Memandang Kepada Allah Untuk Menuju Makam Derajat Ehsan Itu Susah Nabi Musa Aja Mengaku Makanya Kita Disuruhkan Semalam Ada Allahu Syahidi Allahu Hadiri Allahu Naziri Allahu Ma'i Ya kah Itu Supaya Kita Mudah Apa Yang Kita Baca Dapat Kita Ingat Ingat Bacaan Ingat Kepada Allah Apa Yang Kita Kerjakan Ingat Gerakan Kita Ini Digerakan Oleh Allah Ingat Yang Kuasa Menggerakkan Ini Hayal Allah Melangkah Melambai Mengangkat Tangan Kita Berbacaan Supaya Jangan Pernah Lalahi Gerak Gerik Kita Bahkan Jangan Hanya Dalam Salat Kalau Bisa Setiap Saat Ini Tujuannya Cuman Biasanya Lebih Fokus Ketika Salat Luar Pada Salat Para Sudah Kedingat Lagi Laman Tuhan Sedangkan Di dalam Salat Itu pun Banyak Yang Yang Lalai Ingat Kepada Allah Dirikan Sembayang Supaya Sudah Mengingat Kepadaku Itu Kata Allah Kita Susah Memang Dilalaikannya Oleh Syaitan Ada Bau Kade Nyaman Mengisahkan Masalah Syaitan Rukunya Buparak Syaitan Kade Nyaman Baunya Nyaman Juga Kemudian Bertakbirlah Untuk Ruku Yang Disebut Dengan Takbir Itu Yang Mana Yang Ininya Atau Atau Ucapannya Kah Yang Disebut Dengan Takbir Itu Adalah Ucapan A Berakhir Bar Allahu Akbar Terserah Nak Mengangkat Tangan Kada Kah Nih Habis Baca Ayat Habis Membaca Ayat Membanya Wa What Amma Di Ni'mati Rabbika Fahad Had Mudah Sudah Sebentar Allahu Akbar Allahu Akbar Itu sudah Takbir Namanya Tanpa Mengangkat Tangan Pun Hasil Pahala Pahala Mengangkat Takbir Itu sudah Ada Angkat Suara Takbir Bukan Tangan Ini Tangan Ini Hanya Mengisyarat Dengan ucapan yang ada Itu hasil Sudah pahalanya Tapi kalau diiringi dengan tangan Itu lebih baik Jadi Pas akan terkena Angkat Berhabis Menghabiskan bacaan ber Itu pas ketika Meandak tangan Jadi sunat memanjangkannya itu Ketika Allahu Akbar Di Allah Jangan Allahu Akbar Jangan dibar memanjangkan Ini banyak juga yang Asal-asal aja Aku ini rancak Di belakang sembahyang Jadi mendengar kelakuan makmum Allahu Akbar Lain disitu Memanjangkannya Tapi memanjangkannya itu Allahu Akbar Disitu boleh Sampai Sembilan alif Atau Delapan belas Harokat Yang paling panjang Menurut Syekh Abu Bakar Syatta Dikhasiakan oleh Imam Seynud bin Al Malibari Di dalam kitab Fatul Mu'in Di dalam kitab I'anatul Talibin Itu Paling panjang Itu sampai Sembilan alif Atau Sama dengan Lapan belas Harokat Kan satu alif Dua Dua harokat kan Tapi yang paling Abdel Yang lebih cepat Allahu Akbar Jangan lawas-lawas Itu lebih bagus Kalau bisa Mengikat hati kita Itu di dalam Niat Tapi kalau niat kita Kada bisa Kada apa-apa dipanjangkan Apalagi Sembah yang Jama' Kasar Wah Itu banyak Masuknya Allah Bajang tadi Sembah yang Zuhur Dua rakaat Apalagi Ujama' Takdim Kewaktu Hasar Dua rakaat Kuringkas Menghadap Qiblat Mengikut imam Karena Panjang banar Di dalam hati Dia buat Allah Membuat Semuaan Kan dalam situ Ada kasar Ta'arut ta'innya Tapi kalau Takbir intikal Tadi hanya Hanya singkat Takbir Perpindahan Satu rukun Ke rukun Yang lain Itu namanya Intikal Takbir Perpindahan Dari kita Berdiri Setelah membaca Ayat Menuju Untuk Untuk ruku Takbir Intikal Kita ucapkan Allahu Akbar Sedangkan Tangan Ini hanya Mengiringi Ini kerjaan Yang secara Detail Supaya kita Sembah yang Jangan sembarangan Ini banyak Banar juga Sudah bacaan Salah Hanya pulang Allahu Akbar Mengolir Imam Itu juga Mengolir Imamnya Aja mengolir Ya Allah Allah Akbar Ya Allah Laman Hamidah Sembah Yang Mahadab Mahadab Allah Ta'ala Mengolir Katik Kali Talinga Malaikat Ini mengolir Rejeki Enak Pembanyaknya Menghadap Tuhan Tapi Mengolir Biasalah Lihat Orang Padarwis Bapak Gio Susah Enak Panggil Besisi Bagus Enak Sambet Pangeran Kita Bingung Bapak Itu Sultan Itu Namanya Pendron Eja Biasa Lihat Orang Sembah Yang Ket Allah Akbar Ya Allah Coba Dihadapkan Ke Kaabah Tadi Nana Allahu Akbar Ya Allah Liman Hamidah Ya Allah Liman Hamidah Maksudnya Nyaman Melihat Tuna Kadang Nyaman Banar Maka Imamnya Pulang Diyat Kini Jangan Ket Imam Lah Mengolir Berinya Aku Di belakang Aku Tunjuk Aku Aku Sembahyang Zohor Lihat Pas Jadi Imam Mereka Itu Kutunjul Lihat Dikem Bahasaan Sembahyang Ada Bapak Lihat Kutunjul Mahilangnya Syaitannya Pada Sarik Lawan Dayatnya Kada Mahilangnya Syaitannya Supaya Jangan Kasal Supaya Jangan Kaya Orang Sholat Malas Di antara Ciri Orang Orang Itu Orang Itu Fasik Sampai Bisa Pada Derajat Munafik Apabila Mereka Berdiri Melakukan Sembah Yang Mereka Itu Seperti Orang Yang Malas Takut Kalau Kita Jadi Orang Yang Fasik Munafik Mau Cirinya Orang Fasik Munafik Itu Sembah Yang Mengoler Allah Alhamdulillah Bapak Bener Melihat Ya Allah Dengar Macam-macam Kelakuan Manusia Macam-macam Jadi Kemudian Bertakbirlah Untuk Ruku Dan Angkatlah Kedua Tangan Engkau Bersama Permulaan Takbir Dan Jangan Terus Mengangkatnya Sampai Selesai Sebagaimana Disunatkan Kedua Tangan Dalam Takbiratul Ihram Kan Sama Takbiratul Ihram Juga Tegas Tegas Kemudian Panjangkan Takbirnya Sampai Selesai Ruku Sampai Mandak Tangan Tadi Bang Allahu Akbar Sambi Allahu Liman Hamidah Bujur Bujur Kemudian Letakkan Kedua Telapak Tangan Engkau Di Atas Kedua Lutut Engkau Sementara Jari-jari Engkau Terbuka Sedikit Menghadap Qiblat Sepanjang Batis Dengan Lurus Tegakkan Kedua Lutut Engkau Secara Terpisah Dan Ulurkan Punggung Dan Leher Serta Kepala Engkau Dengan Lurus Seperti Papan Satu Keping Dan Jauhkan Kedua Siku Engkau Dari Kedua Lambung Engkau Kemudian Untuk Para Perempuan Cukup Merapatkan Yang satu Dengan Yang lain Nah ini Kelakuan Ruku Nih Dibukain dulu Supaya Melihatkan Rambut Panjang Belum Habis Hari Raya Habis Hari Raya Ini beda Kalau Hari Raya Idul Fitri Sebelum Hari Raya Kita Sunat Memotong Rambut Kalau Idul Adha Setelah Selesai Pemotongan Hari Tashrik Baru Kita Potong Potong Rambut Supaya Jadi Saksi Semuanya Ini Ruku Apa Mau Ruku Tadi Kan Wah Amma Di Nirmati Rabbika Fahad Diz Allahu Akbar Nah Nih Nih Caget Dan Ini Direnggangkan Jangan Kayak Ini Allahu Akbar Jangan Rapat Perempuan Pun Demikian Berenggang Sedikit Tetapi Bedanya Laki-laki Dengan Perempuan Kalau Perempuan Siku Dua Siku Dirapatkan Ke Perut Kalau Laki-laki Dibuka Nah Ulun Dapat Dua Sanat Ijazah Cara Orang Ruku Sanat Ijazah Ruku Itu Ada Dua Ada Yang Binas Bihima Dengan Mencagetkan Ini Caget Nah Lurus Binas Bihima Ada Dengan Seperti Ini Nah Jadi Kalau Melihat Sembah Yang Kayak Ini Orang Jangan Salahkan Mungkin Siden Sakit Pinggang Tapi Ada Salah Juhan Memang Boleh Kan Ada Sahabat Datang Ke Rasulullah Bagaimana Rasulullah Mau Mencagetkan Kedua Kaki Sementara Saya Sakit Tidak Bisa Sudah Dimana Kamu Kuasa Akhirnya Disuruh Seperti Kan Nyaman Orang Sakit Pinggang Bisa Kayak Nyaman Sedikit Padahal Obat Sakit Pinggang Yang Paling Tok Cer Itu Binas Dihima Dengan Mencagetkan Kedua Kaki Pas Kan Tangan Ini Di Kepala Lutut Coba Sakit Pinggang Itu Hilang Minum Pas Posisinya Hilang Itu Sakit Pinggang Lawasi Kenapa Pulang Guru Jadi Berlawas Ruku Tentah Bacaan Pas Bih Ketika Ruku Itu Makruh Sekali Makruh Dua Kali Abdal Tiga Kali Ambil Bilangan Ganjil Seterusnya Tiga Lima Tujuh Sembilan Sebelas Tiga Belas Apabila Engkau Salat Menjadi Imam Ada Makmum Di Belakangmu Maka Bacalah Tasbih Itu Jangan Lebih Daripada Tiga Tetapi Ketika Engkau Mengimami Keluargamu Di Rumah Boleh Engkau Baca Halnya Seperti Engkau Salat Sendirian Berapa Batas Membicai Tasbih Yang Paling Abdal Jumlahnya Dua Puluh Tujuh Kali Tasbih Kenapa Karena Nabi Membaca Demikian Apabila Beliau Salat Sendirian Tasbih Itu Bukan Tiga Tetapi Dua Puluh Tujuh Sembilan Kali Kali Tiga Dua Tujuh Subahana Rabbil A'la Subahana Rabbil A'zim Wabihamdih Subahana Rabbil A'zim Wabihamdih Subahana Rabbil A'zim Wabihamdih Ingat Bacaan Tasbih Kita Itu Ada Tiga Riwayat Kalau Kita Baca Subahana Rabbil A'zim Wabihamdih Subahana Rabbil A'zim Wabihamdih Itu Tiga Riwayat Itu Bukan Satu Riwayat Kita Langsung Ngambil Bacaan Itu Tiga Riwayat Ada Bacaan Tasbih Siti Khadijah Ada Bacaan Tasbih Sayyidatina Aisyah Ada Bacaan Tasbih Para Malaikat Kalau Subahana 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 Malaikat Subahana Rabbil Rabbil A'zim Itu Bacaan Tasbih Sayyidatina Khadijah Kalau Subahana Rabbil A'zim Wabihamdih Betambah Wabihamdih Itu Bacaan Tasbih Sayyidatina Aisyah Dalam Sahih Imam Etrimizi Itu Lengkap Secara Terinci Dirinci Dipadahakan Itu Kita Kadang-kadang Kadang tahu Suma Sama Seperti Bacaan Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha Wa la ilaha Ilallah Wa allahu Akbar Wa la hawla Wa la quwwata Illa Billah Il'alil A'zim Itu Dua Riwayat Juga Jangan Dikira Satu Bacaan Tidak Kita Ahlu sunnah Wal jamaah Menggabungkan Dua Riwayat Menggabungkan Tiga Riwayat Dibaca Menjadi Satu Bacaan Boleh Boleh Jangan Pian Kira Satu Riwayat Itu Salah Kita Kita rinci Akan Bujur Bujur Belajaran Supaya Paham Dikira Bacaan Ini Memang Langsung Kada Oleh Imam Ahlu sunnah Wal jamaah Yang Menghimpunakan Nah Ininya Olun Herannya Orang Mengaku Ini Tapi Seorang Lain Ahlu sunnah Wal jamaah Bacaan Sama Meniru Kalau Ahlu sunnah Wal jamaah Nah Kami Organisasi Anu Kami Organisasi Anu Macam Macam Lihat Jadi Di youtube Macam Tapi Kelakuannya Sama Kayak Ahlu sunnah Wal jamaah Kayak Kita No Nah Datul Datul Ulama Jadi Tadi Kelakuan Roko Ada Dua Macam Yang Paling Bagus Dicagat Takan Nah Dua Kaki Cagat Kalaupun Kita Melihat Maka Kita Bijaksana Ketika Melihat Ada Kawal Kita Sahabat Kita Keluarga Kita Yang Tidak Gerakannya Sama Dengan Kita Berbeda Maka Jangan Buru-buru Menyalahkan Mereka Kaji Dulu Tanyakan Dulu Salah Ini Kadakah Bujur Ini Kadakah Dimana Riwayatnya Maka Kita Menjadi Orang Yang Bijak Bijaksana Jangan Suka Menyalahkan Orang Oh Kalau Ini Ini Haram Ini Kada Boleh Jangan Jangan Selama Orang Ada Dalilnya Silahkan Supaya Kita Bijaksana Menyikapi Satu Kejadian Kemudian Ucapkan Tiga Jika Engkau Sendirian Maka Boleh Ditambah Menjadi Sampai 27 Kali Mengucapkan Tasbih Sekali Telah Menghasilkan Sunat Tetapi Hukumnya Makruh Kalau Sekali Makruh Dua Kali Makruh Dapat Pahala Sunat Cuman Makruh Pada Jumlah Kan Ada Orang Memadahkan Apa Tasbih Berjumlah Jumlahan Itu Ada Urusan Berjumlah Kalau Mau Tasbih Tasbih Aja Mau Seratus Berapakah Pada Bisa Ada Ketetapan Ketetapannya Kalau Satu Makruh Dua Makruh Yang Ketiga Sunat Makanya Ada Orang Bertanya Bahas Sekali Makruh Dua Makruh Kalau Sampai Tiga Baru Sunat Apakah Itu Bebini Langsung Ke situ Anak Bebini Banyak Ada Orang Becah Antas B Ada Sebuting Lagi Orang Betakun Bilanya Dapat Waktu Di Negara Di Grup Itu Ada Di Grup Serikat Serikat Kematian Rukun Kematian RKM Rukun Kematian Di Negara Ada Ada Satu Anggota Siapa Yang Dapat Menjawab Makanan Kita Makanan Sekeluargaan Atau Kita Seorangan Atau Bebawaan Anak Terserah Berapa Orang Yang Banting Mau Bisa Bujur Menjawab Jadi Ulun Tegasi Lagi Apa Soalnya Diberinya Soalnya Kerjakan Pertama Sunat Kerjakan Kedua Haram Kerjakan Pertama Makruh Kerjakan Kedua Makruh Kerjakan Ketiga Ketiga Sunat Jadi Apa itu Maksudnya Dua Jawaban Satu Pertanyaan Dua Jawaban Ini masalah Makruh Sunat Aman Orang Ada Paham Ada Tahu Coba Pian Pas Dayat Kira Mengira Kerjakan Pertama Sunat Kerjakan Kedua Haram Kerjakan Pertama Makruh Kerjakan Kedua Makruh Kerjakan Ketiga Sunat Oke Apa menjawabnya Bingung Kalau Wandi Bisa Jawab Bisa Menjawab Bingung Jawabannya Ulun Jawab Perincikan Kerjakan Pertama Sunat Orang Bahitan Yang pertama Hitan Pertama Itu Sunat Orang Yang hitan Yang kedua Pagat Kepala Butuh Haram Haram Hukumnya Menyakiti Diri Kemudian Baca Tasbih Yang pertama Satu Kali Baca Tasbih Ketika Kita Ruku Atau Sujud Makruh Dua Kali Baca Tasbih Waktu Ruku Dan Sujud Makruh Ketika Membaca Tiga Kali Tasbih Waktu Ruku Dan Sujud Hukum Sunat Bagaimana Jawabannya Benar Kita Makanan Apa Ulun Bawa Ibrataan Makanan Ada Urusan Nah Dikiranya Kadah Dapat Kalau Itu Orang Kalau Tidak Paham Tahu Di Hukum Kadah Kawan Bisa Dikat Kematian Apalagi Bangai 500 Ribu Sekali Ke warung 500 Ribu Banyak Kurangnya Apuk Termasuk Anak Ulun Berdua Sama Lompat Makan Kapinya Sedekah Dikiranya Kan Kadah Dapat Menjawab Itu Kan Banyak Kurangnya Ribuan Satu Satu Grup WA Itu Ribuan Orangnya Rukun Kematian Ulun Menjawab Disitu Orang Ada Yang Besuara Di Nagara Kadah Kalau Dilawan Orang Nagara Dapat Menjawab Berataan Seikung Aja Orang Samarinda Yang Dapat Menjawab Ujar Yang Tukang Takun Orang Samarinda Yang Dapat Menjawab Dimana Guru Dapat Jawaban Jawaban Itu Banyak Di dalam Kitab Fathul Karib Ada Di dalam Kitab Ianah Ada Di dalam Kitab Merakil Ubudiah Ada Di dalam Kitab Banyak Kitab Kitab Yang Lain Cuman Nina Yang Lebih Rinci Menjelas Kan Ini Alhamdulillah Kita Membaca Kitab Ini Ini Rinci Cara Kaipiat Keadaan Orang Yang Melakukan Salat Nah Ada Kerasaan Setengah Tujuh Sudah Cukup Dululah InsyaAllah Kita Sambung Lagi Ini Karena Ulun Dari Habis Puasa Sampai Eid Adha Libur Dua Bulan Setengah Dua Bulan Setengah Ulun Kedada Pengajian Lalu Yang Dua Bulan Itu Berarti Ada Empat Pertemuan Kan Setengah Bulan Setengah Bulan Setengah Bulan Jadi Ada Empat Pertemuan Yang Tidak Terilis Tidak Terlaksanakan Tugas Maka Digantikan Bulan Berikutnya Ya Pendron Tidak Apa Jadi Dua Bulan Ini Juli Sama Agustus Ulun Setiap Subuh Ahad Sampai Agustus Nah Lewat Daripada Agustus Nanti Baru Setengah Bulan Setengah Bulan Lagi Karena Sampai Dua Bulan Digantikan Ke Bulan Berikutnya Mudah Semuanya Sehat Panjang Umur Istiqamah Dalam Ta'at Diluaskan Rezeki Yang Beberkah Rezeki Yang Bisa Menyampaikan Langkah Kaki Kita Bisa Sampai Melaksanakan Haji Dan Umrah Ya Allah Jangan Matikan Kami Sebelum Mendapatkan Umrah Yang Diterima Haji Yang Mabrur Ya Allah Mudahkan Kami Untuk Berziarah Kemakam Rasulullah Ya Allah Berikan Kami Husnul Khatima Amin Ya Rabbul Alamin Jadidu Imanakum Bi Qawli La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Illallah Muhammad Muhammad Rasulullah La Ilaha Illallah Muhammad Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilaha Illallah Muhammad Muhammad Rasulullah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammadun Rasulullah La ilahe illallah Muhammadun Rasulullah Allah 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 hu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati